Intro Tuh, lapar bandit Mending kita cari makan sekarang pak Ih, orang lagi mau jalan-jalan cari makan Sambil jalan-jalan kita cari makan pak Naik apa? Ini motormu bukan? Bukan Naik apa kita? Ini dia, kendaraan yang kita bawa jalan-jalan mencari makan hari ini Naik ini? Iya Gokil Ini kan mobilnya pak Budi Kan udah dikasih Iya juga sih Sebenernya caranya gampang kemarin Tinggal follow instagram at dibali.id Langsung disuruh bawa aja Nah itu dia, kita bawa sekarang jalan-jalan Lihat nih, ini kudanya kuda ngebut Kita ini dulu ya bandit ya, sebelum kita bawa kita review-review dulu Boleh Guys, kita langsung aja review sebelum aku tes Ini kita dikasih bawa lagi guys, mobil Gila sih, pak Budi koleksinya emang bagus-bagus dan banyak banget Kita lihat dari depan aja bandit Oke Lihat, di depan ada logonya gede banget Ini logonya gambar kuda krum Ada di tengah-tengah Jadi ini udah beda seri Kalau misalkan Ford biasa tuh kan pasti tulisan Ford Iya Nah ini udah nggak beda ya kan Ini seri-seri atas-atas gitu Ini grill depannya kayak gini Langsung masuk tuh buat nyedot udara Jadi mobilnya adem lah Istilahnya biar mesinnya nggak panas gitu Dan ini tuh enaknya apa? Dia nggak seceper Porsche yang kemarin Kemarin aku naik Porsche 4 jari Susah banget Lihat nih, lampu depannya tajam Garang banget Ini salah satu mobil yang bisa bikin cowok banget Tapi bandit nih sebenernya pengketahuan mobilnya tinggi kok Ini mobil berapa sisi bandit? 2300 Ih, pinter kan? Tau kan dia? Tau dong Ini mobil tahun berapa bandit? 2017 Ih, tau lagi guys Top bandit gue nggak rugi sama bandit Peleknya maskulin Batangnya liat nih Solid banget nih guys ya Desainnya liat Ini asli ini Peleknya juga gambar kuda Bannya pake band 255 40 ring 19 Kemarin Porsche-nya ring 20 ini 19 Kalau dari luar sebenernya nggak ada yang aneh-aneh lagi guys ya Cuman desainnya doang yang keren ya kan Keren sekali Tapi yang unik apa? Ini mobilnya convertible Apa itu? Ini atapnya bisa dibuka Ini kalau di film-film luar negeri ini Mobil pake jalan pinggir pantai Betul Cabrio lah istilahnya gitu Ini buat ambil upil Bukan Kok susah sekarang ambil upil pake gini? Ini antena radio lah Kira ada remote control nggak pak? Beda dong Itu mobil aki dong Kalau pake remote control Bukan dah Buh, cakep banget Dan ini kenal potnya dua bandit Disini kenal pot Disitu kenal pot Ini juga kenal pot Iya, garang banget ya kan? Karena mesinnya besar sisi-nya Besar Ini kalau pintunya dibuka Ada ininya harusnya Dibuka Ada tulisan mustangnya Ada nggak? Oh, di ini? Iya Ya, ada Guys, ini kalau dibuka Disini itu ada tulisan mustang Dan ini kalau gelap bisa nyala Ada lampunya Warnanya itu menyatu sama seluruh kabinnya Itu bisa ganti-ganti warna Di setel tergantung kita maunya apa Kalau misalkan kita lagi happy Pasang Lampu Oh, biru Nanti ini biru Semuanya tempat gelas itu biru Semuanya biru Kalau lagi depresi? Nah, ungu aja Kenapa gitu? Eh, siap-siap menjanda kan? Ya, bukan gitu filosofi kita Oh, nyaman sekali Ini bisa selonjoran ini, Pak Coba aku naik dulu ya Iya, saya bisa selonjoran ini Oh, guys Ini enak banget sih dalemnya, guys Kita lihat dari interior ya Ini udah canggih Di sebelah situ Di sebelah sini sama Power window pasti Power door Lalu speakernya ini Semua sistemnya udah premium Dari ini Brandnya Shaker Oh, gitu Ini brand Shaker Jadi udah canggih lah Di sini speakernya ada Ada banyak Ini speaker juga Kita lihat dari sini Ada logo mustang Sejak tahun 1964 Wah, sejak tahun 1964 Ini apa? Gak bisa dibuka nih? Gak bisa Gak bisa ya? Di sini yang dibuka Oh, nih Wah, di tangan Pak Takut Ini ditekan Takut ada Maksudnya ada Barang-barangnya Pak Budi Coba ditekan Nah, ini buat Bagasi penyimpanan depan Guys, jadi ini Lubang asli, lihat Bandit Gede-gede banget Bisa diarahkan Ini semua TV sentral Ini digital Ini untuk volume Tune Ini, lihat Tuas-tuas ini Ini fungsinya apa Bandit yang ini kasih tau Itu Off artinya Mematikan Enggak dong Apanya yang mati Ini TV dan gininya Enggak dong Itu siapa? Ini beda Ini kalau ini keluar nuklir Oh gitu Kita coba nanti Kalau yang ini bisa keluar kawat berduri di belakangnya Ya, tapi juga ya Bobelnya Enggak guys, bercanda guys ya Jadi ini ada tulisannya mode Mode ini? Mode Gak tau aku Ada pilihannya gak? Iya, mode disini Nah, ini gambar setir Jadi ini tuh bisa milih Kalau yang ini Nanti bisa pilih Setirnya mau yang lembek atau yang keras Maksudnya gitu? Iya, kalau mau sporty dia agak keras Ini untuk pilih mode suspensi Mau jalan di salju Atau di tanah Atau di asfal Atau di hujan Bisa ada di sini Iya Kalau ini hazard Nah, ini tombol Ini apa? Hazard Bola itu Iya, beda Itu kan manusia Ini untuk nyalakan mesin Ya Matikan mesin juga sama Tekan Udah Dan disini kita lihat Ini Personnelnya Kan sudah Matic Biasa dong P, R, N, D S-nya tau apa S? Speed Salah Apa? Sport Kira speed Jadi kalau S ini Tarikannya lebih kenceng Kalau sudah pakai yang S Di sini kita main manual Ini ada pedal Untuk nambah gigi Ini pedal Nurunin gigi Sangat sih Ini sini pengaturan lampu semua Di sini tempat gelas Ini kuncinya Lihat kuncinya Ini kuncinya Ini kali duanya apa maksudnya? Nah, itu kan matematika Gimana sih Nah, ini bagusnya tuh Di sini tuh bisa bawa orang Anak-anak atau penumpang lain lah Istilahnya ya Kemarin aku naik course Cuma berdua sama Luki Kalau ini bisa bawa orang lain Mau coba tutup? Coba, coba Ini Ini Saya tutup nih ya Oh, belum dinyalain Harus dinyalain dulu Denger gak? Gak perlu gini lagi Kuncinya Gak perlu ya? Gak perlu Lihat kudanya Lihat Sudah tutup Tutup Lihat tuh Bandit Mana? Tuh Tuh Kita lihat Nah, kuncinya Nah, ini bensin habis Bandit Ini kalau beli bensin Pertama keserbu Satu juta Satu juta? Satu juta Itu kayak Bayar kreditan motor saya, Pak Ini trikinya ya Kalau mobil-mobil ceper ini Kena trotoar begini Harus pelan-pelan banget Kita udah di jalan raya, guys Aku tutup dulu ini ya Jendela-jendelanya Aku tutup dulu Oke Kita jalan-jalan sekarang By the way, Bandit Ya Kita belum nyalakan AC nih Kita langsung aja AC ya Nyalakan, Pak Biar dingin Biar sejuk Kita gas sedikit Gas Apa? Hati-hati, Pak Ngeri banget Hati-hati, Pak Saya takut terbang nih Apa-apaan itu Bandit, kamu mau makan apa nih yang bener Soto atau bakso Tapi kalau naik mobil ini Kayaknya makanannya juga harus menyesuaikan Jangan Tetap kerutku nggak bisa Ini memilih mode ternyata Jadi kalau ini aku tekan Ke atas nih Lihat layarku Tuh Lihat nggak tuh Normal Jadi Sport Plus Itu jadi racetrack Itu jadi snow atau wet Tuh Ini kita pakai normal dulu ya Nanti kalau mau ngebut pakai Sport Plus Denger nggak suaranya, Bandit? Denger, Pak Tapi jangan sampai ter... Takutnya, Pak Nginjaknya nggak sengaja Iya, nih Nah, itu dia Hati-hati Gila ini Sampai handling ini juga enak banget lagi Setirnya Enak gimana deh, nyaman Enak banget, halus banget Sumpah ini beda banget ini Guys, kita coba cari makan Berarti lewatin tol kita Iya Guys, kita coba bawa mobil ini lewat tol Kita buka dulu atapnya Iya, bersanger gitu Di sini aja bukanya Wah, jangan malu aku Norak Oke, Bandito Kita jalan lagi Kita ke pom bensin sebentar, guys ya Beli bensin dulu Ini bener-bener nih Aku dikasih mobil sih Tapi nggak ada bensinnya Kita beli dulu di sini Dah Terima kasih Terima kasih ya Dadah Ini sekarang harganya mahal, Bandit Ada yang 1-2 M harganya ini Wah, seharga rumah ya Kita mau tes ke tol Let's go, Bandito Oh, geri-geri sedap ini, Pak Guys, denger nggak? Kalian cuma bisa denger suaranya aja ya, guys ya Kalian nggak bisa merasakan sensasinya di sini Kita minggir dulu Ini sebelum kita naik ya Kita buka dulu atapnya ya Silahkan Kita putar Wah, disalib kita, Bandit Sama FT Oh, nggak terima nih, Pak Saya, Pak Kita buka sekarang Kacamataku langsung ngembun, ya kan? Udah nih, Bandit Udah kebuka semua atap-atapnya Jalan kan saja kita Jalan lagi Ngawur bunyinya, Bandit Bunyinya kayak gitu, denger nggak? Ngeplar dia Nah, ini kita mau masuk tol ya Kita split dulu nih ya Lihat, guys Udah masuk ke pintu tol sementara lagi Kartu tolku, JDST Kalian juga bisa dapat ini Di Instagram, JDST.id Loh, ini mobil yang tadi yang ngebut, Bandit Ada di sebelah kita, Bandit Ini beraninya ada nyala kita Kita lawan nanti deh, Bandit Guys, kita udah nyampe di tol Bali, Mandara nih ya Kebetulan dari situ mataharinya keras banget nih Gimana, Bandit? Ini udara Sejuk Tapi kalau dibuka gini, hasilnya dimatiin nggak? Aku masih hidupin nih, Bandit Semua perhatian kendaraan lain itu terpijuk kepada kita Wah, diliatin semua orang Gara-gara kok ada orang pake topeng naik masteng Oh, ini dia tau nih Subscriber Halo Tuh kan Ini adalah tanda bahwa kita harus bekerja keras Keluar dari zona nyaman Kita udah mau keluar pintu tol nih Kita sudah keluar tol Kita cari orang yang jual makanan ya, Bandit Ya, Pak Makanan apa, Bandit? Baksu boleh apa? Ini jual apa, abangnya? Tahu tipat kayaknya Oh, tapi ini nasi nih Ini nggak jual nih, abangnya nih Ya Mana? Ah, itu di ujung tuh? Boleh, boleh, boleh Aku melihat bakso, bakso Parkir di sini aja ya, boleh nggak, Bandit? Boleh Dilaper dulu, parkir di depan gerobaknya Nanti orang nggak usah ya, wah tapi Sini aja Nih, Bandit Ini kesukaannya Mr. Bandit nih Oh, kamu bakso atau mie? Mie ayam menyerah? Mie aja Kapan lagi? Kita naik masteng, makan mie ayam Akhirnya Ini dia Ini dia Mie ayam bakso Wow, enak banget nih guys Makanan pengurusnya nih Makanan favoritku juga guys Teman-teman, sekali lagi Doa aku buat kalian semua Kalian juga mendoakan kita ya Ya, semoga Kita sama-sama saling berdoa Semoga rejeki kita bertambah ya Sukses bersama kita Ke depannya Jadi hidupnya kita paling nggak jadi lebih baik lah Amin, amin, amin Nanti kalian kalau mau lihat kita ngapain Atau kemana naik mobil mastengnya Komen di bawah Bandit kita gas Yuk Kuris sekali Kencang banget Kameramu sampai goyang-goyang Sangar banget tarikannya Di depan ada mobil Bandit Kita tunggu dulu Kita bell dikit Biarkan dia ke kiri Atau kita salip lewat kiri Bandit Yuk Lihat itu Bandit Oke, sudah Oh my god Sarang Kering banget! Kering banget! Kering!